Pernah bermain bersama klub sepak bola Real Madrid dan West Ham United, pemain sepak bola asal Perancis, Julian Faubert resmi berkabung dengan klub sepak bola asal Kalimantan Timur, Borneo FC. Faubert resmi menandatangani kontrak dengan Borneo FC pada Kamis 18 Januari 2018 untuk kompetisi Liga 1 Indonesia. Selain pernah membela Real Madrid, inilah fakta unik tentang Faubert. Bos Borneo FC, Nabil Hussein menjelaskan bahwa bergabungnya Faubert ke klubnya bukan karena nilai transfer yang tinggi, melainkan karena Indonesia merupakan negara mayoritas muslim. Dilansir dari Herald Scotland, Julian Faubert mengakui bahwa dirinya seorang muslim moderat. Ia memutuskan memeluk Islam sejak 2013. Berdasarkan dari data transfer market, Faubert berstatus bebas transfer sebelum bergabung dengan Borneo FC. Meski baru resmi bergabung pada 18 Januari 2018, Faubert sudah menjalani pemusatan latihan bersama skuad Borneo FC di Stadion Universitas Yogyakarta sejak Senin 8 Januari 2018. Aksi Faubert ketika membela Real Madrid sempat menjadi perbincangan di kalangan pendukung tim raksasa La Liga Spanyol tersebut. Tidak diturunkan ke lapangan dan duduk di bangku cadangan, Faubert tertangkap kamera memejamkan mata seolah tengah tertidur saat laga berlangsung. Setelah ramai diperbincangkan, Faubert akhirnya mengklarifikasi bahwa dirinya tidak tertidur. Kelainkan bosan dengan laga babak kedua yang tengah dijalani Real Madrid saat itu. Faubert sempat memilah Real Madrid pada 2009 dengan status pinjaman dari West Ham United. Dia lalu dikembalikan ke West Ham dan bertahan di sana hingga 2012. Ia kemudian memperkuat beberapa klub yaitu Bordeaux, Irmarnov, dan terakhir tim Finlandia, Inter Turku. Sampai jumpa di video selanjutnya.